Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Halo Bapak dan Ibu semuanya Apa kabar yang ini? Bapak dan Ibu semua saya ingin tahu Bapak dan Ibu dari kota mana saja ya Nah Bapak dan Ibu bisa tolong Memberitahu kami dengan menuliskannya Di kolom chat Sebelumnya perkenalkan nama saya David Togatorov Editor-in-Chief dari nakita.id Yang saat ini menjadi moderator Untuk acara Mencari Titik Temu Orang Tua Gagap Kejian Gen Z Oleh majalah Bobo Dan nakita.id Selama satu setengah jam Yang ini kita akan mendengarkan Pemaparan dari Bapak Indra Tarismiadi Dan juga pemaparan dari Bapak Beni Kusuma Saat ini kita sedang berada di acara Bobo Creative Week yang merupakan Acara Perayaan Hari Anak Nasional Yang diselenggarakan oleh Majalah Bobo Rakita.id Dan Tribun Jatim secara online Melalui berbagai platform digital Selama empat hari berturut-turut Pengutung tema teman bermain dan belajar Di masa adaptasi kegiatan baru Bobo Creative Week menyelidikan Aneka Kegiatan yang menghibur Sekaligus mengedukasi Anak-anak Orang tua Dan para guru Acara ini juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan Sponsor kami yaitu Mola TV Jovi dan Lifepack Dan juga para rekan Yang berikut mendukung acara Yaitu Faber Castle Coklat Jilan Milikita Doremi Kids Microsoft Indonesia Kumara Studio Yayasan Ludenara Rumah Dongeng Pelangi RS Bunda Citra Anggara Daji Putat Taras Media Nusantara Dan tekan-tekan Pembicaraan mencari titik temu Orang tua gagap gadget versus benzi ini Berangkat dari kegagapan orang tua Akan teknologi Dan penggunaan gadget Di saat sang anak sedang ngebut Menggunakan berbagai aplikasi Dan gadget pendukung belajar Nah kesendianan pemahaman ini Harus diselaraskan Terutama saat sistem Pembelajaran jarak jauh Yang digunakan Pasal pandemi ini Yang kut pembahasan di atas Kedua pemateri kita Pada saat ini Tentunya sudah sangat Mumbuni Untuk bicara hal tersebut Yang pertama adalah Bapak Indra Karismiyaji Director Executive Center of Education Regulation and Development Analysis Indra adalah seorang Pemerhati dan praktisi pendidikan Spesialisasi di pembelajaran Abad 21 Atau Kedipasi 4 titik Perjuangannya yang nyata Dan tidak henti Di tahun 2018 yang lalu Indra mendapatkan penghargaan Penugerah Pendidikan Indonesia Dari Ikatan Guru Indonesia Atau IB Setelah menyelesaikan studinya Di Amerika Serikat Dan bekal pengalaman kerja Di beberapa perusahaan Seperti Air Links Public Care Dan Dana Corporation Pak Indra memutuskan Dan berperang aktif Dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia Dimulai dengan memperkenalkan Call atau Computer Assisted Language Learning Atau pelajaran bahasa Teknologi komputer Selamat mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia Setelah ini Pak Indra menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Education Scheduling Development Analysis Juga Ketua Dewan Pembina Di Asosiasi Guru TIK AKP Indonesia Atau Aktif Indo Dan juga Dewan Pembina Dikatan Guru TIK Pembina Pembina Reksi Ketua adalah Bapak Dari Microsoft Indonesia Dan di Edith 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 Pusuma adalah seorang profesional Di industri IT Yang memiliki teknik Bantu orang lain Hal yang lebih baik Pengalaman bekerja Di beberapa perusahaan Perusahaan Seperti Berka Lenovo Dell Dan Microsoft Dan lebih dari 20 tahun Di bidang IT Yang membuat Pak Benny Menguasai Seluk-seluk Teknologi Ini Pak Benny Menjabat sebagai Education Lead Di PT. Microsoft Di Asia Di mana beliau bertanggung jawab Aspek pendidikan Yang ikut internal Juga berkoordinasi langsung Dengan Kementerian Pendidikan Kementerian Riset Dan Teknologi Juga Lembaga-lembaga Negara Baik Bapak dan Ibu Kita akan masuk Ke sesi Pemaparan pertama Bagi Bapak dan Ibu Yang ingin bertanya Kami persilahkan Bapak dan Ibu Bisa menyampaikan Lewat kolom Format Nama Andresport Dongdesini Andresport Baik tanpa Menunggu lebih lama lagi Kami persilahkan Pak Indra Memulai Memaparkan materi Silahkan Pak Indra Terima kasih Pak David Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam keban Tapi Ibu sekalian Saya hormati Senang sekali Di hari Minggu Siang ini Kita bisa Berjumpa Melalui Jaringan online Terima kasih Kepada Bobo Dan Kompas Gra Media Yang Telah Mengadakan Kegiatan Ini Nama Nama Saya Indra Karismi Haji Tadi sudah Dikeralkan Oleh Pak David Jadi mungkin Kita tidak Perlu Terlalu banyak Bicara tentang Saya Boleh Minta tolong Di Ini materinya Oke Hari ini Saya akan Bicara tentang Mendidik para Digital Native Atau disebut Juga Penduduk Asli Dunia Digital Siapa Itu Penduduk Asli Dunia Digital Ya Ini Mereka Adalah Anak Kita Memang Saya Sengaja Tidak Menggunakan Klasifikasi Yang Terlampau Banyak Ya Ada Generasi Z Generasi Alpha Itu Mungkin Akan Terlalu Membingungkan Buat Kita Semua Jadi Saya Akan Menggunakan Istilah Yang Lebih Luas Yaitu Antara Digital Imigran Dan Digital Natives Atau Penduduk Asli Dunia Digital Dan Mereka Yang Bermigrasi Seperti Saya Lanjut Saya Tadi Sudah Diperkenalkan Jadi Tidak Perlu Perkenalkan Diri Lagi Nama Saya Indra Karizmi Haji Next Bapak Bapak Sekalian Ini Ada Kontak Saya Waktu Saya Tidak Banyak Hanya 25 Sampai 30 Menit Untuk Sharing Hari Ini Padahal Materinya Biasanya Dua Semester Tapi Diperpendek Jadi 25 Menit Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Mau Diskusi Lebih Panjang Silahkan Saya Bisa Dikontak Via Whatsapp Email Dan Lain Sebagainya Jadi Saya Open Kita Senang Untuk Berdiskusi Dan Kebetulan Saya Juga Bukan Hanya Seorang Praktisi Pendidikan Tapi Juga Seorang Ayah Dari Dua Anak Yang Satu Baru Lulus SMA Sekarang Kuliah Yang Satu Baru Lulus SD Jadi Masuk Kelas 7 Artinya Kita Sama-sama Orang Tua Di Sini Sama-sama Punya Harapan Tentunya Agar Anak Kita Akan Bisa Sukses Akan Bisa Hidup Mandiri Di Masa Yang Datang Itu Kurang Lebih Akan Harapan Kita Bersama Nah Saya Akan Mulai Dulu Dengan Kondisi Dunia Saat Ini Bapak Bisa Dilanjutkan Kita Selalu Bicara Tentang Adanya Revolusi Industri Keempat Semua Orang Bicara Tentang Revolusi Industri Keempat Bagaimana Industri 4.0 Ini Menjadi Topik-topik Perbincangan Semua Diskusi Tentang Tapi Sebetulnya Apa sih Imbasnya Bagi Kehidupan Manusia Yang Kalau Kita Lihat Dr. Klaus Schwab Founder Dari Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum Beliau Mengatakan Revolusi Industri Keempat Ini Akan Berpengaruh Pada Kehidupan Ekonomi Kita Sosial Budaya Dan Hubungan Antar Manusia Kenapa Bisa Demikian Banyak Orang Yang Tidak Memahami Perubahan Besar Yang Terjadi Saat Ini Di Berbagai Bidang Dan Memang Pemicunya Adalah Teknologi Digital Jadi Kalau Kita Mau Gampang Melihatnya Kebetulan Waktu Saya SMA Dulu Saya Punya Seorang Teman Namanya Andre Joko Sutono Andre Joko Sutono Adalah Putra Dari Pemiliknya Taksi Bluebird Beliau Yang Sekarang Menjadi Direktur Utamanya Bluebird Nah Andai Kata Kalau Andre Ini Diundang Oleh Majalah Bobo Untuk Cerita Tentang Bagaimana Keluarganya Membangun Perusahaan Transportasi Yang Luar Biasa Besarnya Luar Biasa Sukses Ini Saya Yakin Yang Akan Beliau Ceritakan Adalah Keluarga Saya Dulu Membeli Mobil Sebanyak Banyak Merekrut Supir Sebanyak Banyak Dan Memberikan Pelayanan Yang Baik Itu Kunci Sukses Daripada Perusahaan Kami Bluebird Nah Di Sisi Lain Kalau Bobo Ngundang Mas Menteri Mas Nadi Makarim Minta Cerita Tentang Bagaimana Membangun Gojek Khususnya Tentang Gokar Beliau Beliau Akan Cerita Hal Yang Sangat Berbeda Beliau Akan Cerita Kalau Saya Nggak Beli Mobil Sama Sekali Kami Nggak Merkrut Supir Sama Sekali Tapi Antara Bluebird Dan Gojek Dua-duanya Adalah Perusahaan Transportasi Yang Memberikan Layanan Taksi Nah Inilah Yang Kita Sebut Dengan Disrupsi Artinya Industrinya Sama Hal Yang Dilakukan Sama Tapi Caranya Sangat Berbeda Dan Yang Membuat Perbedaan Tentunya Ada Teknologi Digital Tersebut Dan Contoh-contoh Seperti Inilah Kita Tentunya Bisa Melihat Hal Yang Lain Misalnya Contoh Yang Sekarang Lagi Sangat Populer Di Antara Kita Semua Yaitu Aplikasi Zoom Itu kan Aplikasi Apa Komunikasi Ya kan Kita Bisa Berkomunikasi Dengan orang Dari manapun Kita Bisa Melihat Videonya Kan Begitu Tapi Mereka Enggak Enggak Punya Kabel Mereka Enggak Enggak Beda Sama Telepon Kan Yang Harus Masang Ada Tiang Telepon Dan Sebagainya Jadi Yang Membuat Sama-sama Alat Komunikasi Tapi Cara Melakukannya Sangat Berbeda Nah Inilah Disrupsi Yang Terjadi Di Era Industri 4.0 Ini Dan Ini Akan Mengubah Bagaimana Cara Kita Mendidik Karena Tantangannya Ini Tidak Ditemui Di Era Kita Sekolah Dulu Jadi Sangat Berbeda Dengan Tantangan Anak Kita Saat Ini Data-data Yang Saya Ambil Dari Dua Buah Referensi Dari Dua Lembaga Yang Sangat Terkenal Yang Sebelah Kanan Itu Datangnya Dari McKenzie Global Institute Mereka Melihat Kondisi Dunia Kerja Di 20 Sorry Di 10 Tahun Kedepan 2030 Mereka Mengestimasi Ada Sekitar 400 Sampai 800 Pekerjaan Yang Akan Digantikan Oleh Teknologi Itu Angka Yang Besar 400 Sampai 800 Juta Orang Yang Pekerjaannya Akan Digantikan Oleh Teknologi Dan Kitar 75 Sampai 375 Orang Yang Harus Berganti Profesi Karena Tadi Adanya Disrupsi Dalam Teknologi Ini Angka Yang Sangat Besar Dan Kita Coba Lihat Di Dokumen Yang Sebelah Kiri Itu Dari Institute Of Museum Mereka Melakukan Kajian Yang Kurang Lebih Meneguhkan Apa Yang Disampaikan Oleh McKenzie Dikatakan Di Abad Ke 20 Rata Rata Orang Itu Hanya Berganti Pekerjaan Maksimal Dua Kali Kebanyakan Enggak Pernah Berganti Pekerjaan Jadi Kalau Lulus Jadi Guru Ya Pensiun Jadi Guru Lulus Jadi Tentara Mungkin Pensiun Jadi Satpam Kan Begitu Dua Kali Pekerjaan Saja Sedangkan Masyarakat Di abad 21 Akan Berganti Antara 10 Sampai 15 Pekerjaan Kita Bicara Profesinya Di dalam Hidupnya Ini Sebuah Lompatan Yang Sangat Tinggi Dari Tidak Pernah Berganti Pekerjaan Ke 10 Sampai 15 Pekerjaan Selama Hidup Dan Ini Menyebabkan Kita Harus Menguasai Banyak Hal Dan Dari Sisi Kompetisi Kalau Kita Dulu Di abad 20 Kompetisinya Lokal Jakarta 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 Surabaya Surabaya Medan Medan Sedangkan Kalau Sekarang Kita Sudah Bicara Dengan Kompetisi Global Apalagi Dengan Dengan Ini Desain Nanti Ada Omnibus Law Yang Jelas Akan Lebih Banyak Membuka Lagi Bagaimana Investasi Asing Akan Masuk Ke Indonesia Dan Ini Juga Berarti Akan Semakin Banyak Tenaga Kerja Asing Yang Bisa Bekerja Di Indonesia Kita Sendirikan Tentunya Harus Menyiapkan Anak Anak Kita Untuk Menghadapi Bukain Next Nah Ada Satu Lagi Coba Di Next Lagi Satu Lagi Nah Kajian Dari Forum Ekonomi Dunia Tadi Ada Satu Kesimpulan Yang Menarik Disini Dikatakan Bahwa 65% Dari Siswa Yang Saat Ini Duduk Di Bangku SD Nantinya Akan Bekerja Pada Bidang Yang Hari Ini Bidang Belum Tercipta Sekali Lagi Ya 65% Dari Siswa Yang Saat Ini Duduk Di Bangku SD Nantinya Akan Bekerja Pada Bidang Yang Hari Ini Bidang Belum Ada Pertama Kali Saya Membaca Kajian Ini Saya Berpikir Dulu Apa Benar Seperti Ini Tapi Kalau Saya Mengingat Kembali Masa-masa Saya Sekolah Dulu Kayaknya Masuk Akal Karena Angkatan Saya Zaman SMA Dulu Tidak Ada Yang Cita-cita Mau Bekerja Di Google Mau Kerja Di Facebook Mau Kerja Di Gojek Itu Tidak Ada Kenapa Perusahaannya Belum Ada Kan Begitu Zaman Saya SMA Dulu Nah Semakin Kesini Kemungkinan Ini Akan Semakin Besar Jadi Dengan Demikian Anak-anak Kita Ini Tidak Bisa Lagi Kita Siapkan Sebagai Pencari Kerja Tetapi Justru Harus Menjadi Inovator Harus Menjadi Kreator Bukan Pencari Kerja Tapi Pencipta Kerja Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Perubahan Yang Sangat Mendasar Antara Kita Dan Anak-anak Kita Saat Ini Next Dengan Demikian Tentunya Pendidikan Sendiri Harus Berubah Di Videonya Jack Mal Salah Satu Tokoh Dunia Di bidang Ekonomi Dan Bidang Bisnis Dengan Alibabanya Beliau Mengatakan Pendidikan Yang ada Sekarang Itu Di era Pabrik Era Manufaktur Jadi Memang Sudah 200 Tahun Lebih Dan Sangat Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Sekarang Kalau Kita Tidak Mengubah Cara Kita Mendidik Anak Kita Yang Ada Mereka Akan Tinggalan Mereka Tidak Bisa Bersaing Mereka Tidak Bisa Mengembangkan Diri Di era Industri 4.0 Next Apa Saja Perbedaannya Nah Ini Akan Saya Mulai Dulu Dengan Kondisi Perbedaan Kehidupannya Antara Orang-orang Seperti saya Seperti kita nih Bapak Ibu Orang-orang Yang disebut dengan Digital Imigran Artinya Kita Lahir Kita Hidup Dulu Di era Non-digital Sedangkan Sekarang Kita sudah Pindah Hidupnya Di dunia Digital Karena Semuanya Serba Digital Nah Sedangkan Anak-anak Kita Disebut Dengan Penduduk Asli Dunia Digital Nah Ini Saya akan Jelaskan Perbedaannya Ini Dari Mark Prensky Dari tulisan Beliau Beliau adalah Salah satu Tokoh Pendidikan Dunia Yang Menulis Tentang Digital Native Dan Digital Immigrants Ini Tahun 2001 Perbedaan Perbedaan Pertama Adalah Kalau Di era Kita Dulu Yang Namanya Informasi Itu Sangat 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 Terbatas Jadi Informasi Yang kita Dapat Itu Cenderung Ya Harus Dari Orang Yang Punya Informasinya Bisa Orang Tua Bisa Guru Kita Atau Buku Kalau Kita Punya Akses Ke Buku Dan Itulah Yang Membuat Kenapa Kita Terlihat Cara Belajarnya Itu Lebih Tekun Dibanding Anak-anak Kita Karena Apa Coba Kita Ingat Lagi Saat Kita Belajar Dulu Di Sekolah Apa Yang Ditulis Oleh Bapak Ibu Guru Kita Di Papan Tulis Saat Mereka Menghapus Saja Informasi Tersebut Tulisannya Di Hilang Informasinya Ya kan Itu yang Membuat Kita Akan Memperhatikan Kita Akan Mencatat Kita Akan Menghafalkan Itu Di era Kita Dulu Sedangkan Yang Terjadi Dengan Anak-anak Kita Sekarang Urusan Informasi Itu Justru Bukannya Terbatas Tapi Tidak Terbatas Mau Cari Informasi Apa Saja Tinggal Ketik Di Google Atau Kalau Microsoft Pakainya Bing Muncul Semua Mau cari Apapun Ada Jadi Kenapa Anak-anak kita Terlihat Tidak Setekun Kita Dulu Tidak Nyatet Tidak Ngafalin Sudah Ada teknologi Ini Buat Buat Apa Kita Memperhatikan Begitu Ya Bayangkan Saja Bapak Ibu Guru Menulis Di Papan Tulis Kalau Di SD Itu Satu Jam Pelajaran 35 Menit Sepanjang 35 Menit Menulis Informasi Di Papan Tulis Yang Anak-anak Kita Itu Bisa Mengakses Informasi Yang Sama Dalam Hitungan Satu Dua Detik Apa Yang Ditulis Muncul Semua Nah Itu Ngapain Kemudian Masih Dengan Pola Hanya Memberikan Informasi Saja Nah Ini Kondisinya Karena Ada Teknologinya Yang Baru Ini Membuat Yang Namanya Informasi Tidak Terbatas Era Sekarang Jadi Cara Kita Mengakses Informasi Juga Tidak Harus Seperti Dulu Harus Mencari Ke Orang Yang Punya Informasinya Nah Ini Juga Bisa Kita Buktikan Bagaimana Kondisinya Buah Ini Kalau Di Era Kita Dulu Terkadang Kalau Informasi Dibelokan Jadi Dibelokan Dari Faktanya Kita Yang Menerima Informasi Terima Terima Contoh Yang Paling Sering Dilakukan Oleh Ibu Saya Dulu Karena Dulu Namanya Cowok Pulang Sekolah Main Bola Main Layangan Kadang-kadang Sampai Maghrib Itu Lupa Kalau Udah Maghrib Kan Padahal Janjinya Sebelum Maghrib Udah Pulang Akhirnya Ibu Saya Akan Nyari Kelapangan Mulai Marah Tuh Beliau Dia Akan Bilang Indra Kamu Jam Segini Belum Pulang Nanti Kamu Digondol Wewe Diculik Setan Nah Pada Zaman Saya Dulu Dikasih Informasi Yang Seperti ini Membuat Saya Takut Itulah Langsung Berhenti Main Mandi Makan Malam Terus Belajar Jadi Tujuan Orang Tua Kan Sepertinya Itu Untuk Supaya Anak Berhenti Main Mandi Sholat Makan Malam Terus Belajar Tujuannya Itu Tapi Yang Dipakai Adalah Nanti Kamu Digondol Wewe Dan Kita Percaya Tapi Coba Kalau Anak Sekarang Kita Menggunakan Cara Yang Sama Kamu Jam Segini Masih Main Gadget Nanti Kamu Digondol Wewe Itu Di Google Sama Mereka Bapak Kemudian Yang Menuncul Adalah Tidak Ada Bukti Kalau Ada Yang Namanya Wewe Menggondol Anak Yang Main Gadget Pada Saat Maghrib Yang Diotak Anak Kita Justru Malah Munculnya Adalah Ternyata Bapak Ibu Saya Penyebar Hoks Itu Yang Membuat Respek Mereka Juga Turun Karena Mereka Punya Akses Terhadap Informasi Yang Lebih Cepat Dari Kita Jadi Kita Harus Berhati-hati Kondisi Ini Yang Membuat Berbeda Apa Yang Dialami Di Era Kita Dan Apa Yang Dialami Lainan-anak Kita Kemudian Kalau Era Kita Dulu Informasinya Semuanya Bentuknya Teks Kenapa Karena Apa Yang Ada Suaranya Ada Warnanya Apalagi Ada Videonya Itu Mahal Sekarang Dan Hampir Tidak Mungkin Kita Punya Akses Kesana Jadi Kalaupun Ada Informasi Bentuknya Teks Sedangkan Kalau Di Era Kita Di Era Anak-anak Kita Sekarang Justru Kalau Enggak Ada Videonya Enggak Ada Warnanya Enggak Ada Suaranya Mereka Mengatakan Ini Apa Sih Jadi Jadi Sebetulnya Bukan Karena Apa Kenapa Anak-anak Kita Jadi Lebih Males Membaca Tapi Eranya Sudah Berbeda Mereka Ingin Informasi Yang Lebih Kekinian Ini Perbedaan Yang Mendasar Kemudian Karena Kita Tadi Lebih Banyak Mengakses Informasi Yang Bentuknya Teks Itu Kita Lebih Banyak Cara Berfikirnya Itu Sekuensial Maksudnya Sekuensial Maksudnya Urut Karena Kalau Kita Baca Bukan Dari Halaman Satu Dua Tiga Empat Dan Terus Kita Enggak Mungkin Baca Buku Halaman 77 Dulu Nanti Balak Halaman 50 Lompat Halaman 82 Kan Gitu Enggak Itu Yang Membuat Cara Berfikirnya Sekuensial Urut Dari Sini Kesini Dulu Kesini Dulu Sedangkan Anak Kita Ini Cara Berfikirnya Sudah Paralel Kenapa Karena Tadi Kalau Mereka Mau Mencari Informasi Bisa Langsung Ke Informasi Apa Yang Mereka Butuhkan Dan Informasi Itu Bisa Secara Bersamaan Dicari Nggak Harus Satu Dulu Nggak Usah Baca Dari Halaman Satu Dulu Buat Mencari Informasinya Tapi Langsung Dicari Itu Bisa Paralel Nah Itu Yang Membuat Anak Anak Kita Ini Cara Bekerjanya Disebut Dengan Multitasking Karena Cara Berfikirnya Paralel Mereka Bisa Mengerjakan Banyak Hal Dalam Satu Waduh Coba Aja Kalau Kita Nonton TV Itu Bisa 3 4 5 Channel Itu Ditonton Barengan Jadi Ganti Channel Ganti Channel Itu Masih Tangan Kirinya Masih Whatsappan Tangan Kanannya Masih Makan Kupingnya Masih Dengerin Musik Sedangkan Kita Dulu Hanya Terbiasa Ya Kalau Belajar Ya Belajar Nonton TV Ya Nonton TV Dengerin Musik Ya Dengerin Musik Dan Saya Sering Menemui Banyak Orang Tua Yang Masih Menegur Anaknya Yang Belajar Sambil Dengerin Musik Anaknya Belajar Tanpa Dengerin Musik Sedangkan Orang Tuanya Menegur Karena Orang Tuanya Gak Bisa Belajar Sambil Dengerin Musik Terbiasa Single Tasking Nah Jadi Dengan Kondisi Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Bukan Mengatakan Generasi Digital Native Lebih Baik Dari Imigran Atau Sebaliknya Imigran Lebih Baik Dari Native Tidak Seperti Itu Tapi Kondisi Kehidupannya Yang Berbeda Cara Berpikirnya Berbeda Teknologinya Berbeda Dan Ini Tidak Juga Berarti Ini Juga Ada Kajiannya Dengan Kondisi Ini Juga Tidak Berarti Kalau Anak-anak Kita Itu Lebih Jago Menggunakan Teknologi Dibanding Kita Jadi Sudah Ada Kajiannya Ternyata Bukan Mereka Itu Lebih Jago Menggunakan Teknologinya Tapi Mereka Lebih Mudah Beradaptasinya Jadi Sebetulnya Kalau Di Dalam Dunia Pendidikan Itu Sama Sebetulnya Kalau Kita Mau Belajar Bahasa Asing Anak-anak Kecil Itu Kalau Misalnya Diajarin Bahasa Asing Akan Lebih Cepat Menguasainya Dibanding Dengan Orang Dewasa Nah Sama Sebetulnya Dengan Digital Ini Kalau Kita Bicara Penggunaan Teknologinya Aplikasinya Gawainya Bukan Berarti Mereka Lebih Jago Dari Kita Tapi Mereka Lebih Mudah Mempelajarinya Jadi Jangan 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 Membuat Kita Minder Dulu Urusan Teknologi Dan Yang Sering Terjadi Di Para Orang Tua Para Pendidik Yang Sudah Merasa Minder Dulu Takut Malu Kalau Dikira Gapek Dari Padahal Anak 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 Kita Itu Sebetulnya Mereka Keliatannya Aja Lebih Mudah Tapi Sebetulnya Mereka Tidak Menguasai Juga Kenapa Karena Kita Dan Mereka Sama Belum Pernah Hidup Di Dunia Digital Buat Mereka Ini Yang Pertama Buat Kita Juga Yang Pertama Jadi Yang Paling Penting Justru Kita Sama Sama Belajar Bagaimana Hidup Di Era Digital Nah Next Waktu Saya Tidak Banyak Lagi Jadi Dengan Demikian Kalau Kita Bicara Keterampilan Yang Dibutuhkan Di Era Saat Ini Yang Sering Diangkat Adalah Kemampuan Nalar Orang Butuh Penalaran Tingkat Tinggi Yang Sering Disebut Dengan Higher Order Thinking Skills Atau HOTS Nah HOTS Ini Kalau Kita Melihat Tingkat Berfikir Yang Paling Tinggi Adalah Mencipta C6 Kita Lihat Yang Paling Atas Sedangkan Yang Paling Rendah Adalah Menghafal Menghafal Itu Adalah Kemampuan Berfikir Manusia Yang Paling Rendah Nah Ini Sangat Berbeda Dengan Era Kita Dulu Menghafal Itu Yang Paling Penting Di Era Sekarang Justru Menghafal Itu Adalah Kemampuan Yang Paling Bodoh Paling Rendah Justru Anak Kita Harus Kita Dorong Untuk Di Level Mencipta Atau C6 Nah Kemudian Keterampilan Lain Dibutuhkan Ini Juga Sangat Terkenal Disebut Dengan Keterampilan Abad 21 Ini First Century Skills Ada Empat Dan Sering Disingkat 4C Yaitu Yang Pertama Critical Thinking Kemampuan Berpikir Kritis Artinya Gak Cuman Sekedar Yaya Saja Tapi Mereka Punya Pendirian Sendiri Kritis Dalam Dalam Nilai Satu Hal Nah Ini Juga Yang Kadang Kadang Kita Yang Dididik Di Era Zaman Dulu Ini Sangat Berbeda Kalau Kita Dididik Supaya Gak Kritis Artinya Kita Disuruh Patuh Dengan Aturan Orang Tua Kita Nurut Kan gitu Sedangkan Anak Sekarang Menghadapi Tantangan Dunia Ini Justru Harus Didorong Untuk Kritis Artinya Apa Yang Kita Sampaikan Mereka Bisa Mengkritisi Mereka Bisa Punya Pandangan Sendiri Itulah Kritis Kemudian Kolaborasi Kolaborasi Kemampuan Untuk Bekerja Sama Dengan Orang Lain Untuk Menjadi Pencipta Gak Ada Ciptaan Manusia Itu Yang Diciptakan Manusia Sendiri Tapi Harus Kolaborasi Dengan Orang Lain Itulah Pentingnya Kolaborasi Dan C Yang Berikutnya Adalah Communication Communication Adalah Kemampuan Orang Berkomunikasi Dan Untuk Bisa Berkolaborasi Mereka Harus Bisa Berkomunikasi Dulu Dan Yang Terakhir Adalah C Yang Terakhir Adalah Kreatif Kemampuan Untuk Menemukan Banyak Jawaban Untuk Sebuah Masalah Atau Satu Pertanyaan Ini Harus Digabungkan Menjadi Keterampilan Abad 21 Next Nah Bapak Iskualan Ini Kalau kita Bicara Karakter Kita Kan Sering Bicara Karakter Di Tahun 2014 Bank Dunia Itu Membuat Sebuah Kajian Yang Mereka Mengumpulkan Mensurvey Ribuan Perusahaan Seluruh Dunia Mencari Apa Keterampilan Yang Paling Dibutuhkan Di Abad 21 Ini Ternyata Dari Semua Ketemu Ada Delapan Dan Delapan Keterampilan Ini Bisa Disingkat Practice P R A C T I CE P 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 Kemampuan Memecahkan Masalah R Nya Adalah Resilience Atau Ketangguhan Atau Sekarang Disering Sebut Dengan Grid A Nya Adalah Achievement Motivation Motivasi Berprestasi C Nya Adalah Kontrol Pengendalian Diri T Nya Adalah Teamwork I Nya Adalah Inisiatif C Nya Adalah Confidence Kepercayaan Diri E Nya Adalah Ethics Atau Ethika Nah Jadi Bapak dari semuanya kita melihat justru yang penting adalah keterampilan atau karakter-karakter ini. Dan karakter ini, ini yang sudah secara mendunia yang dicari. Dan kalau kita lihat di kolom yang sebelah kanan, ini bahkan dijelaskan kapan waktu yang paling optimal untuk mengembangkan karakter ini. Dan kita lihat D itu adalah dasar, yang hijau, O itu yang merah adalah optimal, dan P yang biru adalah penguatan. Kita lihat yang paling kuat, yang paling tep waktunya justru optimalnya itu di tingkat SD. Usia anak 6 sampai 11 tahun harus didorong untuk menguasai karakter-karakter ini. Oke, next. Nah, jadi secara singkat, Pak Bapak Soekalan, pendidikan modern akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama, karena semuanya adalah eranya era digital, jadi ya memang mau tidak mau kita harus dorong anak-anak didik kita menguasai teknologinya. Kalau kita tidak menguasai teknologinya, kita lihat sendiri, ada 400 sampai 800 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi. Jadi kalau kita tidak menguasai teknologinya, ya jangan-jangan malah kita tergantikan. Jadi apalagi di era PJJ Daring ini, jangan lagi malah kita bermimpi untuk kembali ke era jadul dulu. Kita jangan bicara, oh kayaknya enakan dulu ya. Nah, kita tidak bisa. Yang saya katakan tidak bisa membandingkan era dulu ataupun era sekarang, mana yang lebih enak. Enak buat kita, belum tentu enak untuk anak didik kita. Kita harus mikirkan mereka masa depannya seperti apa. Jadi yang sekarang betul-betul kita dorong mereka memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin. Bukan bergantung pada teknologi, tapi menguasai teknologinya. Artinya memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan bantuan teknologi. Kemudian yang kedua, era yang baru ini menggunakan pendidikan yang basisnya STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematika yang terintegrasi menjadi satu. Arahnya adalah Project Based Learning ataupun Problem Based Learning. Artinya mereka tidak lagi belajar hanya teori, kemudian dikasih soal, tapi justru mereka harus mempunyai karya. Artinya bentuk nyata, mereka harus mencipta. Jadi dari teori yang mereka pelajari harus dihasilkan dengan sebuah karya nyata yang baru, bukan mengkopi karya gurunya. Jadi kan kalau dulu kita pelajaran prakarya nih, misalnya dulu kita kalau cara saya dulu suruh membuat patung misalnya kan gitu, yang dibuat oleh guru kita, kita mencontoh. Itu bukan mencipta namanya, tapi mengkopi. Kalau mencipta itu benar-benar sesuatu yang baru. Jadi anak-anak ini harus kita dorong untuk mencipta, membuat sesuatu yang baru. Next. Nah, karena tadi kita sudah lihat kompetisinya akan global, kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa asing itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Jadi ini ada suatu keniscayaan, Bapak-Ibu. Jadi jangan lagi menganggap ini adalah sebuah satu kemewahan, tapi adalah sebuah kebutuhan kalau kita bicara anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah keterampilan, bukan pengetahuan apalagi angka, artinya nilai. Kebanyakan orang tua di Indonesia ini masih fokusnya ke mendapatkan nilai yang tinggi. Dianggap itulah tujuan utamanya. Padahal nilai yang tinggi saat ini tidak ada artinya. Kalau keterampilannya, kemampuannya, apalagi kemampuan untuk menciptanya tidak kelihatan. Jadi mindset kita dalam mendidik anak-anak para digital native ini sangat berbeda dengan era kita di Indonesia. Nah, sebagai penutup, kalau kita bicara pendidikan basisnya teknologi, next lagi di slide yang terakhir, ini dari saya. Level menggunakan teknologi itu kalau menurut Dr. Ruben Putendura, ada empat level. Ada yang disebut dengan substitution, ada augmentation, ada modification, ada redefinition. Substitution itu artinya cuma menggantikan saja dari misalnya dari sekarang dari buku cetak, kita gantikan menggunakan gawai, tapi hanya untuk mendapatkan informasi saja seperti buku cetak. Misalnya menggunakan, sekarang ini kan ada banyak penyedia konten-konten digital. Tapi kalau hanya kita pakai sebagai pengganti buku cetak, itu cuma substitute saja. Tidak ada manfaatnya. Satu hal yang kita sebagai para orang tua dari digital imigran ini sering tidak menyadari, yang namanya gawai itu bukan single tasking device. Artinya bukan alat yang hanya bisa melakukan satu pekerjaan saja. Itu kan era kita dulu. Buku cetak cuma bisa satu, memberikan informasi satu arah. Papan tulis cuma bisa memberikan informasi satu arah. Tapi yang namanya gawai itu bisa kita menjadi konsumen, penerima informasinya, tapi kita juga bisa menjadi produsen, menciptakan informasinya. Nah ini banyak yang tidak dipahami, jadi masih berpikirnya adalah konten-konten saja. Padahal harusnya dengan menggunakan gawai ini, mereka harus bisa lebih banyak memproduksi, lebih banyak menciptakan. Dan itu akan mendorong redefinisi dari dunia pendidikan kita. Jadi anak tidak lagi hanya sebagai makhluk yang kita suapin saja informasinya, tapi justru kita dorong mereka untuk menjadi pencipta, karena memang tantangannya sekarang mereka harus menjadi pencipta. Jangan lagi kita biarkan anak hanya sebagai orang yang main game saja. Itu kan mereka hanya sebagai konsumen. Tapi harus kita dorong bagaimana anak justru malah bisa menciptakan game, itu menjadi produsen. Jadi redefinisi tadi. Gamenya kalau era kita dulu dipakai sebagai entertainment, tapi game yang sekarang harus dipakai, malah mereka bisa menjadi produsen, mencipta game yang bisa bermanfaat untuk masa depan mereka. Mungkin demikian dari saya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, karena juga waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermakas, jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang terbesarnya. Akhir kata, saya katakan, mengambil quote dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Talib mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Indra. Jadi Bapak dan Ibu rupanya di masa depan, anak-anak kita harus punya keterampilan lebih daripada yang kita punya seumuran mereka dulu. Bahkan lebih dari keterampilan yang ada pada masa itu. Kuncinya adalah mempersiapkan mereka dalam hal pengetahuan berbagai tim, berbaca Inggris yang baik, dan punya keterampilan khusus, dan membuat, seperti kata Pak Ibu tadi, membuat game menjadi sesuatu yang bermantauan. Nah, pembicara kedua kita pada saat ini, akan bicara banyak tentang itu. Tak lupa saya ingatkan kembali, Bapak Ibu silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan Bapak dan Ibu ingin bertanya. Tentang menunggu lebih lama lagi, Pak Benny, Pak Benny Kusuma dari Microsoft, akan menjelaskan pemaparan tentang penggunaan teknologi bagi kita. Silakan, Pak Benny. Baik, terima kasih Pak David. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, berserta keluarga juga. Dan pastinya, minggu siang hari ini, kita ingin berbagi sesuatu hal yang kemungkinan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan saya sangat kenal, bisa diundang oleh majalah Bobo, karena boleh dibilang saya ini adalah generasi Bobo ya. Jadi, dulu kecil, kalau tidak ada internet, tidak ada gadget, tidak ada gawai, TV juga terbatas. Jadi, sumber informasi dan sumber rekreasi kita, salah satunya itu majalah dan majalah Bobo. Pasti satu hal yang sangat ditunggu setiap minggunya. Ya, senang sekali kalau ada bunyi sepeda, bel sepeda di depan rumah, kering, kering, kering. Oh, artinya tukang majalah Bobo datang nih, bawa. Baik, siang hari ini saya akan sedikit berbagi mengenai pembelajaran melalui teknologi. Tadi kita sudah mendengar banyak dari Pak Indra mengenai generasi yang baru ini dan bedanya dengan generasi Bapak Ibu semua dan kita, saya juga, seperti apa dan cara belajarnya mungkin berbeda. Jadi, saya ingin sedikit lagi perspektif dari sisi teknologinya. Baik, silakan slide berikut. Ya, sedikit perkenalan tentang diri saya. Saya adalah Education Lead dari PT Microsoft Indonesia. Jadi, saya bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang berurusan tentang dunia pendidikan bagi PT Microsoft di Indonesia. Tapi, saya tidak melakukan training, lebih berurusan dengan dunia industri pendidikan. Saya sudah bekerja di bidang IT lebih dari 20 tahun. Mulai dari tahun 1994, saya berkarya. Kemudian lama di perusahaan nasional. Kemudian pindah ke perusahaan internasional. dimulai dengan Lenovo, kemudian Dell Computer, dan sekarang di Microsoft Indonesia sudah lebih dari 6 tahun. Silakan berikutnya. Ya, ini adalah misi dari Microsoft. Empowering every student on the planet to achieve more. Jadi, bagaimana teknologi kami itu bisa dipakai oleh anak-anak, oleh bapak-ibu semua, oleh guru-guru, sekolah, pendidik, itu untuk membuat anak-anak kita ini mencapai potensi yang lebih dari apa yang mereka punya pada saat ini. Jadi, teknologi itu harusnya membantu kita untuk menjadi lebih baik. Tadi Pak Indra sempat bilang, jangan kita jadi konsumtif saja nih, ini cuma menggunakan gawai untuk menonton konten-konten video ataupun bermain game, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, konten yang bermanfaat, mungkin videonya salah satu, ya ini. Video dari Majalah Bobo, ya, yang bisa Bapak-Ibu dan teman-teman semua kita memanfaatkan untuk menambah ilmu dan menambah keterampilan di siang hari ini. Slide berikut. Nah, ini menurut Albert Einstein, ya, education is not the learning of facts, but the training of mind. Dan memang cocok sekali dengan kondisi kita pada saat ini. Kalau kita di Pak Indra sudah panjang lebar bercerita, untuk apa kita belajar menghafal? Semua ada di gadget. Mau tanya apapun, kita tinggal gerakkan jempol kita atau jari jembali kita mengetik di laptop, kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau begitu, untuk apa kita menyekolahkan anak-anak kita? Untuk apa kita mengirimkan anak-anak kita sekolah? Atau membuat mereka harus belajar online sekarang. Harus duduk berjam-jam, mendengarkan guru, atau membaca konten, atau menonton video yang dikirimkan oleh guru. Tujuannya adalah bukan kita, anak-anak kita itu jadi jaga menghafal, ya, Bapak-Ibu, atau jadi tahu semua hal. Tetapi adalah melatih keterampilan berpikir mereka. Tadi ada 4C yang Pak Indra tidak sebutkan, tapi saya lebih suka biasa menyebutkan 5C. Jadi kita mendidik anak-anak ini di era digitalnya, ada C yang tambahan adalah computational thinking. Bagaimana berpikir secara komputer? karena kita tidak akan bisa mendidik anak kita untuk mengalahkan komputer, Bapak-Ibu. Ya, tidak mungkin. Kemampuan berpikir manusia, kemampuan menghafal manusia, tidak akan bisa melebihi komputer. Komputer bisa mencatat apapun yang kita tulis, apapun konten media dan digital yang kita buat selama ada di internet, itu tidak akan terhapus. kemampuan untuk berhitung, melakukan kalkulasi, bahkan sekarang super komputer itu sudah bisa mengalahkan GM Master di catur. Jadi kita mau melatih anak kita untuk mengalahkan komputer, kok kayaknya kasihan banget ya. Jadi dia hidup hanya untuk melakukan perhitungan. Ataupun mencari informasi, tidak mungkin kita bisa membongkar-bongkar buku atau mencari referensi lebih cepat dari komputer. Masuk ke bing.com, kita ketikkan kata yang ingin kita cari, semua langsung dapat. Atau Bapak-Ibu mau cari profil saya, dengan mudah Bapak-Ibu bisa dapatkan di internet. Profil Pak David, profil Pak Indra, profil Pak Indra. Jadi mengajarkan anak sesuai untuk menghafal ataupun merhitung lebih cepat dari komputer itu tidak mungkin. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah kita mengajarkan anak-anak itu berpikir secara kritis dan kreatif juga untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan tidak ada salahnya juga untuk meng-copy, untuk membuat sesuatu dari contoh yang sudah ada. Tentunya dengan perbaikan, dengan versinya kita sendiri. Jangan sampai kita hanya mencontoh, membuat sesuatu hal yang sama persis, tanpa menambahkan hal-hal baru perbaikan dari apa yang kita contoh. Jadi ini sedikit referensi, karena menjadi satu hal yang sangat menarik, apalagi masa pandemi lima bulan terakhir ini, banyak sekali orang tua mengeluh bahwa saya ini mengirim anak ke sekolah untuk belajar karena saya tidak sanggup menjadi guru. Tidak bisa saya mengajar seperti seorang guru di sekolah. Tau-tau sekarang anak-anak suruh belajar di rumah dan ternyata orang tua yang harus mengambil alih peran menjadi guru. Karena anak-anak disuruh online terus-terusan juga tidak sanggup, kasihan juga ya. Mungkin Bapak-Ibu sudah banyak melihat meme-meme ataupun anekdot-anekdot yang berseliwuran di media WhatsApp atau sosial media yang lainnya, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Itu banyak sekali contoh-contoh yang anak dalam lima menit itu sudah selonjoran ketiduran. Karena dipaksa untuk menonton layar yang kecil dengan kualitas mungkin internet yang kurang baik sehingga membuat pikiran dia menjadi capek dan mudah lelah. Slide berikutnya. Nah mungkin Bapak-Ibu juga saya ingin perkenalkan Satya Nadella. Bapak-Ibu mungkin kalau asosiasinya Microsoft itu mesti Bill Gates. Pasti kalau mikir Microsoft pasti Bill Gates. Bill Gates itu adalah memang salah satu pendiri dari Microsoft, Microsoft Corporation. Tapi sekarang CEO-nya Microsoft itu adalah Satya Nadella. Nah Pak Satya Nadella ini, beliau ini seorang Asia Bapak-Ibu ya. Lahir di Hyderabad, India. Dan besar di sana. Kemudian baru migrasi ke Amerika. Dan mulai bekerja di Microsoft tahun 1992 sebagai seorang engineer, seorang pengembang piranti software, piranti lunak. Nah ini memberikan kebanggaan sendiri buat kami para karyawan Microsoft di seluruh dunia. Karena apa? Karena seorang Asia dan profesional pula bisa meniti karir dari engineer sampai menjadi pimpinan utama dari Microsoft di seluruh dunia. Ya Pak Satya Nadella ini. Jadi membuat kami bermotivasi. Oh, ternyata seorang Asia dan mulai dari karir yang paling bawah bisa juga menjadi seorang direktur utama dari perusahaan sebesar Microsoft. Nah Bapak-Ibu juga nanti bisa memberikan pesan yang sama ke anak-anak Bapak-Ibu semua ya. Bahwa kita harus berani bermimpi dan harus berani berusaha. Karena tidak ada yang tahu ya masa depan kita nanti akan seperti apa. Pak Satya Nadella ini aja contohnya ya. Dan beliau ini sangat memperhatikan pendidikan ya. Ini salah satu kutipan dari buku yang dibuat oleh beliau tahun 2017 berjudul The Pathway to New Technology Require Parallel Investment in Skills Development Making Sure People Have the Requisite Skills to Participate in Increasingly Digital Society. Jadi masa depan kita itu akan menjadi digital. Sudah pasti. Ya tadi Pak Indra bahkan udah bilang. Jangan mimpi deh kita bisa balik lagi ke masa lalu. Jadi kalau sekarang aja kita semuanya harus online dan digital pasti ke depannya juga akan semakin banyak aspek ke depan kita yang berubah menjadi digital. Dan untuk menuju ke arah sana kita harus menyiapkan masa depan anak-anak kita untuk mempunyai kompetensi yang sesuai. Pastinya kita ingin mereka bisa nanti berpartisipasi di dunia yang baru, dunia digital itu dan bisa menjadi partisipan aktif bukan hanya pasif jadi penonton aja. Mungkin slide berikut. Nah ini adalah cerita yang kita kumpulkan dari dunia, belahan dunia lain ya. Bahkan di dunia, negara-negara lain itu terjadi kegagalan. dikasih gadget, terus dikasih internet, anak-anak boleh bawa gadget ke dalam ruang kelas. Eh ternyata kok hasil pendidikannya, hasil penilainya malah jeblok. Malah jelek. Dan ternyata teknologi itu bukan penentu keberhasilan pembelajaran Bapak-Ibu semua. Tetapi apa yang kita perbuat dengan teknologi tersebut itu yang akan menentukan keberhasilan dari penggunaan teknologi. Jadi jangan berpikir bahwa anak dikasih gadget, dikasih internet, dan kemudian disuruh belajar online, sekarang daring, itu sudah pasti akan berhasil. Tetapi kalau misalnya konsep pendidikannya, konsep pembelajarnya, pembelajarannya tidak tepat, mungkin mereka akan belajar banyak hal, tapi mereka tidak akan mempunyai kompetensi ataupun keterampilan tambahan. Sekedar tahu, sekedar ngerti, akhirnya jadi apa? Jadi nyinyir di internet. Kita banyak sekali melihat contoh orang-orang yang tahunya sedikit, tahu kulitnya, tapi sudah berani membuat kesimpulan, berani membantah para ahli dan membuat pernyataan-pernyataan yang menyesatkan banyak orang. Yaitu asal mulai dari hoax. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, di bagian ada satu ini yang tulisan di tengah-tengah, You are going to die. Ini kita ambil dari satu buku yang mungkin Bapak Ibu, kalau seumuran saya pasti tahu. Dulu ada buku yang kita tentukan sendiri, akhir ceritanya. Setiap halaman, kita harus milih nih, nantinya si Anu harus melakukan apa? Melakukan satu, ke halaman berikut. Melakukan dua, ke halaman yang lain. Melakukan tiga, ke halaman yang lain. Akhir ceritanya ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat. Dan ini juga sama. Penggunaan teknologi itu tidak menjamin masa depan anak untuk menjadi berhasil atau menjadi pintar atau menjadi sukses. tetapi apa yang dipergunakan dengan teknologi itu yang akan membuat perbedaannya. Next. Slide berikut. Nah, ini banyak pendapat dari para ahli. Bagaimana kita harus menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Baik di ruang kelas, di rumah, ataupun masa pandemi seperti ini, di hybrid. Kadang-kadang kita berhubungan dengan teman-teman, dengan guru, secara online, kadang-kadang kita harus bekerja sendiri. Nah, ini memang ada teorinya. Apa yang kami perbuat di Microsoft ini adalah menyiapkan guru-guru. Jadi, selama masa pandemi, selama 4 bulan, mulai dari Maret, pertengahan, sejak diumumkan kita harus menjaga jarak secara sosial, kami melakukan banyak sekali pelatihan secara internet. Bahkan hampir setiap hari kita melakukan pelatihan secara online. Jadi, lewat internet, lewat Microsoft Teams. Tujuannya apa? Menyiapkan guru-guru, menyiapkan bapak, ibu, guru semua untuk mempunyai keterampilan baru, mengejar dengan teknologi. Karena, sekali lagi, mengejar dengan teknologi tidak hanya sekedar menjejali anak dengan materi-materi perbacaan atau materi-materi video, kemudian menyusahkan orang tua karena nanti orang tua disuruh jadi fotografer, disuruh jadi kameramen, harus merekam proses pembelajaran anak, harus membantuin anak nanti bikin filter air. Sampai bingung, disuruh jadi, wah, anak tua di masa pandemi nggak bisa keluar belanja, harus bantu anak bikin filter air, bahannya aneh-aneh pula. Nyari dari mana? Kadang-kadang mungkin nyari di internet, dapat dari tokoh-tokoh online, tapi datangnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini menjadi suatu kedala. Nah, apa yang kamu lakukan itu menyiapkan guru-guru untuk mempunyai keterampilan mengajar dengan teknologi. Slide berikutnya. Dan materi sebenarnya banyak sekali, Bapak-Ibu. Jangan khawatir. Bahkan kalau misalnya Bapak-Ibu ingin memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelajaran di rumah, ini kami punya di website Microsoft. Masuk aja ke education.microsoft.com. Di situ banyak sekali materi. Bahkan materi dari anak umur 3 sampai 6 tahun, mesti ngapain sih kegiatan-kegiatan apa yang mereka harus lakukan dalam proses pembelajaran. 6 sampai 9, 9 sampai 12, materinya itu banyak sekali berlimpah. Bisa Bapak-Ibu manfaatkan di rumah juga. Berikut mungkin. Dan ini satu hal yang sangat penting Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu ketahui, tadi kalau temanya adalah jembatan orang tua Gen Y dan anak-anak Gen Z di mana kita dicap, Gap-Tag, itu saya mesti akui saya sendiri juga Gap-Tag, Bapak-Ibu. Cuma, karena profesi saya, saya harus sebagai IT profesional, mau tidak mau, saya harus belajar. Karena kalau saya tidak mengerti apa yang saya kerjakan sehari-hari, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan para pelanggan saya, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan Bapak-Ibu semua. Supaya kelihatan pintar, supaya bisa ngomong, saya harus belajar Bapak-Ibu. Dan di sini ada website dari Microsoft yang membantu kita semua untuk belajar, membantu kita semua untuk menjadi pintar. Di Microsoft sendiri, semua karyawan harus terus belajar. Karena apa? Karena teknologi berkembang sedemikian pesatnya. Hampir setiap minggu, setiap bulan ada satu teknologi baru. Dan kalau kita tidak belajar untuk terus mengikuti teknologi, kita akan ketinggalan. Selama-lamanya kita akan gaptek. Jadi satu hal yang bisa kita lakukan supaya tidak gaptek adalah belajar. Bahkan ada satu buku yang saya sangat suka dan saya ingat sampai sekarang adalah Seven Habits of the Highly Effective People. Tujuh kebiasaan dari orang-orang sukses. Nomor satu yang paling mudah diingat adalah begin with end in mind. Mulailah dengan tujuan. Kita ini mau mencapai apa sih? Apa yang ingin kita tuju? Nah itu kita mulai dengan itu dulu. Kemudian Habit ketujuh, kebiasaan ketujuh adalah Sopen the Soul. Jadi gergaji pun kalau dipakai terus-terusan akan menjadi tumpul. Begitu pula pikiran kita, begitu pula keterampilan kita. Dan kita harus terus melakukan update keterampilan kita, pengetahuan kita, dan mempertajam gergaji kita. Ya supaya kita terus bisa berkarya di dunia yang teknologi yang selalu berkembang ini. Kemudian slide berikut. Ya, ini saya ingin sedikit memperkenalkan Minecraft. Ya, slide berikut. Mungkin Minecraft Bapak Ibu sudah tahu anak-anak ini biasanya suka sekali bermain dengan Minecraft ini. Bahkan tadi saya sempat ngobrol dengan Pak David, moderator kita sebelum acara. Ternyata anaknya Pak David juga suka bermain Minecraft. Dan Minecraft ini ternyata bisa dikembangkan sebagai sarana pembelajaran. Game-based learning. Ya, belajar melalui game. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua anak itu merasa bagian aktif dari proses pembelajaran. Mereka tidak perlu didorong-dorong untuk belajar. Karena anak kalau main game pastinya pengen menangkan. Dan untuk menang mereka belajar bagaimana caranya bermain dengan baik. Bagaimana menggunakan tools-tools yang ada di game untuk bisa mengalahkan lawannya. Kemudian bekerja sama dengan teman-temannya untuk bisa menang sebagai satu kelompok. Nah, ini adalah konsep-konsep dari game-based learning. Slide berikut. Karena waktunya tidak banyak saya mungkin banyak skip dan mempercepat. Dan ini ada teorinya Bapak-Ibu. Jadi game-based learning ini menggunakan belajar melalui bermain. Ini ada teorinya bagaimana kita menyatukan pedagogi teknik pembelajaran formal, tradisional dengan permainan, dengan elemen-elemen yang ada di game. Jadi ini ada teorinya Bapak-Ibu. Next slide. Next slide. Ya, next lagi. Mungkin saya skip beberapa ya. Saya ingin tunjukkan saja bahwa Minecraft ini sudah dimainkan lebih dari 35 juta orang. Ya, dan di dunia sudah dimainkan lebih dari 70 negara. Dan ada 500 pembelajaran dan kurikulum yang dibuat untuk bisa digunakan oleh guru maupun Bapak-Ibu sebagai bahan pembelajaran juga. Slide berikut. Ya, ini adalah tadi adalah penutup dari saya. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Semoga apa yang saya bagi di waktu yang singkat di siang hari ini bisa membawa manfaat buat Bapak-Ibu semua. Dan kalau ingin berhubungan dengan saya bisa melalui link-in juga. Ini adalah sosial media profesional saya. tinggal masuk ke link-in.com kemudian cari yang namanya Benny Kusuma dan kita bisa lanjutkan dari sana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Majelabobo yang sudah menyelenggarakan acara siang hari ini dan terima kasih Bapak-Ibu semua yang sudah ikut mendengarkan dan ingat di zaman digital ini satu-satunya cara kita untuk bisa tetap relevan dan bisa tetap kompetisi hanya dengan terus-terusan belajar Bapak-Ibu karena dunia terus berkembang teknologi terus berkembang selalu ada hal-hal yang baru dan kita harus belajar pastinya supaya tidak menjadi kaptek. Terima kasih sekali lagi kembali ke Pak David. Terima kasih Pak Benny atas pemaparannya jadi Bapak-Ibu ternyata ini permainan atau game menjadi salah satu kunci untuk mengembangkan kemampuan anak dalam bidang teknologi dan salah satu game yang mendukung hal itu adalah Minecraft seperti tadi anak saya pun asik memainkannya dan memang saya lihat banyak hal yang bermanfaat saya memainkan game Minecraft dari Minecraft Baik Bapak dan Ibu Pak Benny dan Pak Inva ternyata sudah ada pertanyaan dari peserta diskusi kita pada siang ini saya akan bantu bacakan untuk kemudian dijawab oleh Pak Indra begini saya pilih dua pertanyaan pada narasumber kita yang pertama dari Ibu Mariani di Semarang lalu Ibu Mariani untuk Pak Indra bagaimana solusi bagi para orang tua yang memang tidak menguasai penggunaan gadget lalu apa yang harus dilakukan yang kedua untuk Pak Benny dari Ibu Cirana di Tangerang Pak Benny saat anak-anak lebih suka membaca dari internet atau dari gadget bawah mereka apakah orang tua harus tetap mengajak anak-anak untuk membaca buku baik kami persilakan untuk Pak Indra menjawab pertanyaan pertama oke terima kasih pertanyaannya yang bisa tadi saya sudah menekankan sekali lagi antara kita dan anak kita itu kondisinya sama sama-sama belum pernah tahu caranya hidup di era digital ini jadi kondisinya sama persis artinya baik kita sendiri maupun anak kita harus sama-sama belajar caranya hidup di era digital ini anak-anak kita hanya lebih mudah menguasai teknologi tapi bukan berarti mereka otomatis menguasai teknologi mereka butuh dibimbing juga jadi yang justru bisa dilakukan secara bersama itu bisa bagaimana mencari informasi bersama dulu dan kemudian bisa didiskusikan oh ini yang namanya hoax itu kayak begini yang namanya berita bohong itu seperti ini nah itu bisa menjadi sebuah diskusi antara orang tua dan anak bisa mulai dari situ jadi udah bisa sama-sama tahu oh yang dimaksud hoax itu yang seperti ini yang dimaksud berita bohong itu seperti ini itu salah satu yang bisa dilakukan bersama dan itu menjadi bagian diskusi kemudian juga banyak lagi situs-situs yang bisa kita pakai justru untuk bonding atau kegiatan bersama antara orang tua dan anak misalnya belajar coding itu yang biasanya saya sarankan itu bisa ngambil dari code.org jadi itu belajar coding yang gratis dari lembaga namanya code.org termasuk ada tentang minecraft itu ada di sana juga dan itu saya arahkan beberapa orang tua mereka jadi jadi mengatakan wah ini bagus sekali ada website ini yang sekarang bisa membuat saya dan anak saya itu ada satu hal kesamaan yang bisa kita lakukan bersama selama ini sayanya ke utara anak saya ke selatan jadi kayaknya gak gak ketemu-ketemu tapi dengan adanya contoh website seperti ini kita bisa bermain bersama kita bisa diskusi bersama nah ini beberapa hal yang harus kita bisa kita lakukan dan intinya adalah kita tetap harus menunjukkan ke anak kita bahwa kita itu walaupun usianya sudah tua lebih tua dari mereka lebih pengalaman dari mereka tapi kita tidak berhenti untuk belajar termasuk belajar dari anak-anak kita misalnya eh gimana sih caranya pakai ini ajarin dong nah pada saat kita membuka diri kita menunjukkan kalau kita menjadi orang yang mau belajar itu akan terekam di otak di benak anak kita kalau mereka diajari diberikan contoh untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat nah hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan jadi kita gak usah minder tadi kalau misalnya kita memang gap-tech tadi bahkan level Pak Benny aja menyatakan dirinya gap-tech kan gimana yang saya nah ini tapi kita gak perlu malu kalau memang gap-tech kita bilang aja karena kita gap-tech kan ajarin dong nah justru malah di sana bondingnya jadi hal-hal seperti itu yang justru harus kita lakukan sekarang jangan lagi merasa kita menjadi orang yang paling tahu itu agak berbeda dengan kondisi orang tua kita dulu itu mungkin dari saya terima kasih Pak Indra untuk Pak Benny pertanyaan saya ulangi Pak Benny anak-anak saat anak-anak lebih suka membaca dari internet atau gawai apakah orang tua harus tetap mengajak anak membaca buku Pak Benny buku favoritnya saya ingat Pak itu bahasa Indonesia pilih sendiri petualanganmu saya juga saya juga fans dari buku itu Pak iya mungkin sekarang udah jarang ada yang baca buku seperti itu ya oke ya baik terima kasih pertanyaannya Bu Cirana pertanyaan yang sangat baik saya bukan ahli apa kembang tumbuh anak ya saya bukan dari profesi itu tapi saya mungkin pemerhati pendidikan dan sebagai orang tua juga menurut saya penting ya bagi kita untuk tetap mengajak anak-anak khususnya di usia dini yang masih apa di bawah lima tahun dimana mereka masih terus berkembang secara fisik dan mental ya mental psikologis pastinya mereka sangat mudah dipengaruhi dan ini dibutuhkan peran orang tua ya untuk mengajak anak membaca bersama tujuannya supaya apa membentuk proses pemikiran si anak jadi sambil membaca orang tua bisa menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi kenapa si tokoh dalam cerita tersebut mengambil tindakan tersebut apa akibatnya setelah si tokoh tersebut melakukan tindakan tersebut kemudian kalau tidak dilakukan seperti apa kalau dia melakukan hal yang lain seperti apa jadi membantu anak-anak untuk berpikir kritis mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya ya daripada dibiarkan sendiri mereka membaca ataupun menonton tanpa didampingi mungkin hasilnya nanti berbeda dengan apa yang kita harapkan jadi jawabannya iya khususnya buat anak-anak yang masih di usia dini yang masih di bawah 5 tahun ke bawah dan ini juga sempatan buat kita sebagai orang tua untuk melakukan bonding memperbaiki hubungan kita karena sehari-hari kita sudah sibuk dengan dunia kita sendiri ada baiknya kita kembali mendekat dengan anak untuk mengembalikan posisi kita sebagai orang tua jangan sampai anak juga lupa bahwa kita ini orang tuanya dia baik Pak Benny terima kasih ada satu pertanyaan lagi olah didik seperti apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak di tengah perkembangan teknologi yang terus meningkat mungkin dari Pak Pak Indra secara seringkat dan Pak Benny secara seringkat boleh jawab oke terima kasih Pak David mungkin sebelum itu saya mau menambahkan dulu apa yang disampaikan ke Pak Benny ini satu hal yang sering ditanyakan ya kan sebetulnya kalau kita bicara tadi antara bedanya buku fisik dan yang non fisik jadi misalnya secara online itu sebetulnya sama kayak kita bertanya anak mau kita kasih makan nasi yang masaknya di dandang atau yang di rice cooker Bua-duanya sama-sama nasi mungkin rasanya agak berbeda yang di dandang ada kerak nasinya yang rice cooker nggak ada kerak nasinya tapi sama-sama nasi jadi kita bicara hanya medianya saja yang berbeda yang penting tadi yang Pak Benny sampaikan dipakainya buat apa kalau dibaca saja tapi nggak terus dimanfaatkan untuk mengembangkan diri juga nggak ada manfaatnya tapi yang paling penting adalah pemanfaatannya nah ini akan masuk ke pertanyaan berikut tadi pola didiknya akan seperti apa nah tadi saya kembalikan lagi pola didiknya yang pertama karena tantangannya ini adalah tantangan era inovasi anak itu harus berkreasi makanya anak itu harus kita dorong untuk biasakan bukan polanya konsumtif tapi polanya harus produktif bagaimana memanfaatkan gawai sebagai media belajar tapi bukan sebagai sesuatu yang satu arah yang hanya mereka menerima informasi saja tapi kita harus dorong mereka untuk menciptakan hal yang baru hal yang baru hal yang baru contoh nyatanya begini apa kalau kita bicara materi SD kelas 4 kalau nggak salah itu ada materi misalnya tentang benda gas benda padat benda cair ini contoh materinya kalau di era saya dulu dari zaman saya ternyata sampai sekarang sebelum pandemi pola mengajarnya adalah guru berdiri di depan kelas menjelaskan benda gas adalah ini contohnya ini benda padat adalah ini contohnya ini kemudian beberapa hari atau minggu kemudian dikasih ulangan soalnya itu sama contoh benda gas adalah kalau itu anak masih sebagai konsumtif saja konsumen saja karena disuapin coba kalau polanya diganti misalnya coba anak-anak buatlah vlog tentang benda gas benda padat benda cair jadi bukan gurunya yang ngajar tapi anak yang ngajar menggunakan media vlog nah itu kalau mereka sampai bisa mengajar seperti itu yang pertama gak usah dikasih ulangan lagi karena mereka menguasai materinya yang kedua kita sudah dorong mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru bukan hanya menjadi konsumen jadi arahnya ke sana dan kemudian tadi yang Pak Benny juga katakan kita dorong mereka untuk menjadi problem solver istilahnya kalau sekarang adalah computational thinking computational thinker mereka harus bisa kritis mereka harus bisa kolaboratif mereka harus komunikatif dan tentunya mereka harus kreatif jadi pola-polanya harus mendorong ke sana dan teknologinya itu dipakai sebagai alat bantu supaya pekerjaannya lebih mudah lebih cepat terselesaikan mungkin itu dari saya terima kasih Pak Benny mungkin bisa memberikan tambahan ya menurut saya apa yang disampaikan Pak Indra sudah baik sekali dan kembali memang sebagai orang tua juga kita harus bisa berpikir kritis juga jangan juga menjadi kita sendiri sebagai orang tua menjadi konsumtif saja tanpa bisa berpikir kritis tanpa bisa menghasilkan sesuatu yang baru contoh misalnya seperti penggunaan gadget kalau memang saya ditanya oleh anak saya sesuatu hal yang saya tidak mengerti saya terus terang bilang Papa gak ngerti tapi kamu bisa bantu Papa gak coba kamu buka gadget kamu buka search engine-nya buka internetnya ketik apa yang kamu tanyakan tadi terus hasilnya apa ayo coba kita baca bersama menurut kamu ini benar gak atau sumbernya salah ataukah ini sesuai gak menurut kamu terus yang benar seperti apa yang salah seperti apa jadi kita sendiri juga harus memberikan contoh ya kita bisa berpikir kreatif apa sorry kritis dan kalau memang kita gak mengerti marilah kita belajar bersama dengan anak jadi jangan sampai kita tetap membawa metode pendidikan zaman dahulu kala dimana orang tua adalah komunikasinya sifatnya satu arah biasanya tidak mau mendengarkan dari anak pokoknya apa yang saya ngomong itu udah paling benar apa yang saya kasihkan itu udah paling benar kamu paling bodoh paling gak ngerti kamu ikut aja gak usah berpikir gak usah mencari informasi lain pokoknya ikutin aja mungkin itu pola pendidikan seperti itu udah kurang tepat pada saat ini baik terima kasih Pak Indra dan Pak Beni sedikit tadi kita menyinggung tentang pola pebelajaran di rumah pebelajaran jarak jauh PJJ ini saya mohon izin ke Pak Indra saya pernah ikut acara seminarnya Pak Indra dan Pak Indra disitu sempat mengatakan hal yang membuat saya dan istri tertawa terbahak-bahak bahwa belajar dari rumah ini membawa kedekatan emosional antara orang tua dan anak artinya makin dekat anak makin emosional gitu padahal seharusnya tidak seperti itu ya seperti Pak Indra dan Pak Beni katakan tadi kita bisa mulai dari nol bersama-sama baik Bapak dan Ibu kita sudah mendekati akhir acara ini namun ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tentang apa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada anak-anak untuk menambah pengetahuan mereka Bapak dan Ibu bisa memberikan majalah-majalah dan untuk pelangganan majalah anak grid network pada periode 23 sampai 26 Juli 2020 melalui gridstore.id Bapak dan Ibu akan mendapatkan hadiah paket buku masak dan buku cerita anak jadi ibunya dapat manfaat anaknya apalagi dapat manfaat kemudian informasi kedua adalah acara-acara kita selanjutnya pada Bobo Creative Week yang pertama setelah ini ada acara Nostalgia Bobo 14.30 sampai pukul 15 selanjutnya ada acara bertema paut itu penting kesempatannya tak kembali nah ini terangkat dari masalah keperjuangan yang kita hadapi bahwa dikit sekali ibu-ibu atau orang itu mendaftarkan anaknya di paut padahal paut itu penting makanya diadakan pada pukul 3 sampai 4 sore dan terakhir pada pukul 16.30 sampai 17.30 ada acara closing ceremony Bobo Creative Week dan juga di dalamnya ada musik ada juga informasi tambahan untuk teman-teman Bobo nah bila teman-teman Bobo sama belajar di rumah tentu saja kemampuan motorik teman-teman juga harus latih teman-teman bisa belajar dan berkresi bersama ayah dan ibu di rumah teman-teman bisa lihat video-video keseruannya di Mula TV dengan mengakses www.mula.tv atau download aplikasinya banyak loh konten-konten media banyak konten-konten Mula TV Kids yang bisa teman-teman nikmati mulai dari Free School Learning Active Imagination Young Adventurers Friendly Stories Curious Minds Arts and Activities Animal Kingdom Games Family Movies sehingga Garuda di select the series dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional Mula TV punya promo spesial teman-teman bisa minta bantuan ayah dan ibu untuk download aplikasi Mula TV Video Play Store atau App Store dan dapatkan paket spesial mulai dari hanya Rp12.100.000 kembangkanan teman-teman bisa mendapatkan konten menarik untuk belajar ayo berkreasi bersama orang tua dan mengunggah video keseruan kamu Instagram jangan lupa tag at mulatv.kids dan hashtag mula untuk semua juga bila teman-teman ingin mendapatkan informasi tentang acara Bobo Creative Week dan juga informasi lain tentang majalah Bobo teman-teman bisa mengikuti media sosial yaitu media sosial Bobo Lakita maupun Tribun Jatim beritanya maupun di Youtube juga di Instagram dan di Facebook teman-teman silakan mengikuti follow like dan subscribe baik bapak dan ibu juga teman-teman Bobo sedikit kesimpulan dari saya pada acara kita hari ini perbedaan pemahaman antara orang tua dan anak mengenai penggunaan gadget sebetulnya bisa mencapai titik temu jika kita sebagai orang tua mau memahami masa depan anak kita akan banyak menggunakan teknologi orang tua pun sebenarnya bisa dengan cepat dan mudah belajar itu karena perusahaan-perusahaan teknologi sudah membuat gadget dan aplikasi terlukung untuk bisa kami dan digunakan dengan mudah oleh semua usia termasuk kita sebenarnya akhir kata mohon maaf bila ada kekurangan dari kami dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu juga untuk kedua pembicaraan kita yang luar biasa pada siang hari ini terima kasih sumpah di acara Bobo lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alam sehat sampai ketemu lagi teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya bobo.id like komen share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk sub indo by broth3rmax